Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Lisa Fitri Pada kajian tematik Kutum Keceh Kali ini kita akan membahas tentang Malam Laylatul Qadar Yang terjadi pada bulan Ramadan Laylatul Qadar secara bahasa artinya adalah Malam Kemuliaan Dalam Al-Quran, malam ini setidaknya diceritakan Dalam dua surat, yaitu yang pertama Surat Al-Qadar, ayat 1-5 Dan yang kedua adalah Surat Ad-Dukhan, ayat 3-4 Dalam surat Al-Qadar, dinyatakan bahwa Malam tersebut itu pahalanya Memiliki pahala yang sangat besar Yaitu khairu min alfisyah Malam yang lebih baik daripada seribu bulan-bulan biasa Kemudian pada malam itu juga diceritakan Bahwa akan turunnya malaikat Lalu pada malam itu juga Apabila orang yang mendapatkan malam itu Maka dia itu akan mendapatkan salam Atau keselamatan sampai pajar tiba Nah, pada pertanyaannya Apa sih sebetulnya malam Laila Tul-Qadar itu? Laila Tul-Qadar sendiri memiliki beberapa makna ya Yang pertama itu ada yang menyatakan bahwa Malam itu adalah malam pengaturan Mengapa disebut malam pengaturan? Dalam surat Al-Qadar disebutkan disana bahwa Pada Laila Tul-Qadar itu diturunkannya Al-Quran Al-Quran itu kan merupakan aturan hidup bagi manusia Makanya malam Laila Tul-Qadar itu disebut sebagai Malam pengaturan Karena pada malam itu Allah menurunkan seperangkat strategi Untuk mengatur hidup manusia Malam yang kedua adalah Malam ketetapan Ketetapan disini bisa merujuk pada turunnya Al-Quran tersebut Yang merupakan ketetapan bagi manusia Dan juga bisa berarti sebagai Apabila seseorang telah mendapatkan malam Laila Tul-Qadar Maka dia itu sudah ditetapkan Untuk selamat hingga akhir hayatnya Bahkan sampai akhirat nanti Mana selanjutnya adalah Malam kedamaian dan kesejahteraan Nah, disini artinya adalah Apabila seseorang telah mendapatkan Atau berhasil menemui Malam Laila Tul-Qadar Maka dia itu telah mendapatkan Kedamaian dan kesejahteraan Hingga akhir hayatnya Bahkan sampai akhirat nanti Kemudian makena yang selanjutnya adalah Berarti sempit Artinya ini berkaitan dengan Malaika turunnya ke dunia ini Nah, disana digambarkan Saking banyaknya Malaika Seolah-olah alam semesta ini Penuh dengan Malaikat Meskipun sebetulnya Malaikat itu Berwujud seperti cahaya Yang sebetulnya tidak akan Padat, tetapi disini diartikan Saking banyaknya Malaikat Nah, maka alam semesta ini Digambarkan sangat sempit sekali Apakah kita akan mendapatkan Laila Tul-Qadar ya Dengan sendirinya Atau kita itu harus berusaha Mendapatkannya Nah, disini Nabi sendiri Mengajurkan kepada manusia Untuk berusaha menemui Atau mendapatkan malam Laila Tul-Qadar itu sendiri Nah, disini ada sebuah penafsiran Yang menurut saya luar biasa ya Yang menyatakan bahwa Laila Tul-Qadar itu Hanya akan didapatkan oleh manusia Secara akumulasi Artinya, apabila seseorang itu Telah berhasil Melatih dirinya Selama bulan Ramadan itu Maka dia itu Bisa mendapatkan Laila Tul-Qadar Sementara bagi orang yang Puasanya tidak serius Kemudian ibadahnya juga Tidak serius Selama hari-hari sebelumnya Maka dia itu sebetulnya Susah sekali untuk mendapatkan Laila Tul-Qadar Nah, disini Untuk memahami makna Laila Tul-Qadar Untuk mendapatkannya Maksudnya kita tentu saja Tidak bisa lepas dari Makna apa sih sebetulnya Puasa dan zakat Yang diwajibkan pada saat Bulan Ramadan Sedikit mengulas Makna puasa Atau tujuan-tujuan Dari puasa Sebetulnya Puasa itu Dapat dikatakan Sebagai jihad akbar ya Atau mungkin Kalau dikatakan Perang Itu perang yang Sangat besar sekali Dan Harus kita pahami Bahwa perang yang Sangat besar itu Artinya Saat kita mengalahkan Musuh itu Bukan berarti Bermaksud untuk Menghancurkan Tetapi bermaksud untuk Mengendalikannya Begitu Itulah yang disebut dengan Jihad akbar Nah Kita kan memiliki Kebiasaan-kebiasaan buruk ya Kita juga memiliki Dosa-dosa yang Sangat banyak sekali Dan kita juga Tidak terbiasa dengan Ibadah-ibadah Semisal Ibadah malam Bangun pagi Dan sebagainya Nah Ketika bulan Ramadan Sebetulnya kita itu Dilatih Untuk melakukan itu semua Maka Salah satu tujuan puasa Adalah Untuk melatih Kebiasaan-kebiasaan Yang tadinya Kita tidak biasa Salah malam Nah pada bulan Ramadan ini Kita disunahkan Salah tarawih Sehingga kita menjadi terbiasa Untuk melaksanakan Salah malam Misalnya Biasanya kita bangunnya Kesiangan Bangun jam 6 Atau setengah 7 Gitu ya Pada bulan Ramadan ini Kita salah subuhnya Selalu tepat waktu Di awal waktu Selain melaksanakan Salah subuh Kita juga Mendahulunya Dengan salah sunat fajar Begitu Nah ini Merupakan Kebiasaan-kebiasaan Yang dibentuk Selama bulan Ramadan Selain itu Yang tadinya Kita tidak terbiasa Membaca Al-Quran Pada bulan Ramadan Karena kita tahu Bahwa pahalanya Sangat besar Nah maka kita Melakukan Bacaan Al-Quran Jauh lebih besar Dari hari-hari Biasanya Selain itu Puasa juga Bertujuan untuk Menyeimbangkan Antara kebutuhan Jasmani dan Rohani Puasa juga Melatih Kebiasaan Untuk Mengatur pola Makan Pola hidup Dan pola Kesehatan Oleh karena itu Sebetulnya Puasa ini Kembali lagi Kepada latihan Itu bukan hanya Sekedar Satu bulan Selesai Ya sudah Begitu Tetapi diharapkan Lebih pada Efek setelah Puasa ini Selesai Setelah bulan Ramadan ini Selesai Jika biasanya Kita sudah dilatih Selama sebulan ini Untuk bangun pagi Makan Nanti pada bulan Shawal dan seterusnya Kita pun harus Sholat subuhnya Tepat waktu Di awal waktu Bukan lagi Setengah tujuh Atau jam delapan Apabila Kita Ramadan ini Sudah terbiasa Sholat malam Makan nanti Bulan Shawal dan seterusnya Kita juga Diharapkan harus Sudah terbiasa lagi Melakukan Sholat malam Ibadah yang tidak bisa Dilepaskan Dari Laylatul Qadar ini Adalah juga Zakat Dalam Al-Quran Perintah untuk Mengeluarkan Zakat itu Atau Orang yang mengeluarkan Zakat itu Biasanya diistilahkan Dengan Ita Izzakah Atau Yutu Nazzakah Artinya Mengeluarkan Zakat Dalam Al-Quran sendiri Makna Ita ini Memiliki Beberapa Makna Yang pertama itu Dikeluarkan secara Istiqomah Nah Istiqomah disini Bisa diartikan Sebagai Selain Memang Berkesinambungan Dalam setiap tahunnya Juga Dia tidak bisa Berbohong Baik Dari segi Penakaran Karena kan Zakat fitrah itu Ditakar ya Takarannya pasti Begitu Kalau kurang dari Takarannya Maka itu Tidak dapat Dikategorikan Sebagai Zakat Apabila lebih Maka kelebihan Itu akan Dikategorikan Sebagai Sodako Begitu pula Misalnya Dengan Pemilihan Orang yang akan Menerima Atau Mustahit Zakat Nah Kita juga Tidak bisa Sembarangan Orang Dan kita juga Tidak bisa Membohongi Akan diberikan Kepada Siapa sih Zakat ini Tetapi Harus kepada 8 asnaf Zakat Makna Selanjutnya Adalah Saat kita Mengeluarkan Zakat itu Tidak boleh Menunda-nunda Alias Harus Secepatnya Begitu Terutama Mungkin Sekarang Sedang Kondisi Pandemi Covid-19 Ini ya Orang-orang Sangat Membutuhkan Sekali Makanan Orang-orang Sangat Membutuhkan Sekali Uang Sehingga Diharapkan Kita itu Mengeluarkan Zakat Sesegara Mungkin Makna Yang selanjutnya Adalah Saat memberikan Zakat ini Berikanlah Dengan Penuh Kemudahan Kita Jangan Mempersulit Apabila Bisa Kita Antarkan Kepada Orangnya Kita Antarkan Jangan Menyuruh Orangnya Datang Kepada Kita Makna Selanjutnya Adalah Artinya Seseorang Yang memberikan Zakat Itu adalah Orang Yang Mulia Itu Makna Itai Zakah Nah Disini Zakat Itu Meskipun Disini Zakat Fitrah Artinya Adalah Membersihkan Kesucian Diri Berarti Manusia Kotor Secara Jasmania Tetapi Secara Rohaniah Apabila Seseorang Telah Mengeluarkan Zakat Artinya Telah Relah Mengeluarkan Apa Yang Dia Miliki Untuk Orang Lain Saat Kita Memberikan Sesuatu Untuk Orang Lain Kita Pun Akan Merasakan Kebahagiaan Nah Salah Satu Kebahagiaan Itulah Itu Yang Disebut Dengan Salah Satu Cirinya Kebersihan Jiwa Meskipun Zakat Fitrah Ramadhan Saja Tetapi Diharapkan Pada Bulan-bulan Selain Ramadhan Kita Pun Istiqamah Dalam Melaksanakan Zakat Tentu Bukan Zakat Fitrah Disini Zakat Zakat Yang Lainnya Baik Zakat Pertanian Perdagangan Kemudian Zakat Emas Zakat Profesi Apabila Kita Tidak Bisa Zakat Atau Belum Mencapai Nisol Zakat Kita Pun Diharapkan Untuk Bersedekah Kembali Lagi Kepada Lailatul Kodar Sebetulnya Lailatul Kodar Akumulasi Jadi Apabila Seseorang Berusaha Melatih Dirinya Untuk Beribadah Dengan Secara Baik Lalu Dia Mentobati Segala Dosa-dosanya Lalu Dia Menghilangkan Kebiasaan Kebiasaan Buruk Yang Dilakukan Di Luar Ramadhan Kemudian Menggantinya Dengan Kebiasaan Baik Selama Bulan Ramadhan Maka Dia Itulah Sebetulnya Yang Berkesempatan Besar Untuk Mendapatkan Lailatul Kodar Dalam Beberapa Hadis Dinyatakan Bahwa Lailatul Kodar Terjadi Di Sepertiga Akhir Bulan Ramadhan Mungkin Minggu-minggu Terakhir Dan Disebutkan Tanggal Ganjil Antara Tanggal 21 23 25 27 Atau Sampai 29 Apabila Ramadhan 30 hari Nah Itu Artinya Kenapa Lailatul Kodar Kok Mojolnya Di Akhir Akhir Karena Sejak Awal Manusia Memang Sudah Dilatih Untuk Memiliki Kebiasaan Yang Baik Untuk Memiliki Untuk Melaksanakan Ibadah Yang Baik Dan Untuk Mentobati Segala Jenis Dosa-dosanya Serta Untuk Mengganti Segala Jenis Kebiasaan Buruk Dengan Kebiasaan Baik Nah Maka Secara Logika Saja Apabila Dua Minggu Atau Tiga Minggu Begitu Maka Di Minggu Terakhir Itu Dia Sudah Menjadi Terbiasa Demikian Selain Itu Alasan Mungkin Malam Lailatul Kodar Itu Diturunkannya Di Akhir Bulan Ramadan Adalah Salah Satunya Adalah Besarnya Godaan Biasanya Kita Sangat Semangat Sekali Di Awal Ramadan Tetapi Semakin Kesini Biasanya Ibadah Kita Semakin Longgar Jika Biasanya Kita Di Awal Mengaji Satu Jus Satu Hari Mungkin Saja Di Minggu Kedua Akhirnya Menjadi Setengah Jus Dan Minggu Ketiga Menjadi Seperempat Jus Mungkin Di Akhir Ramadan Kita Menjadi Hampir Kosong Tidak Ngaji Sama Sekali Nah Inilah Mungkin Salah Satu Alasan Kenapa Disebutkan Bahwa Malam Lailatul Kodar Itu Terjadinya Di Akhir Bulan Ramadan Begitu Karena Saking Besarnya Godaan Bisakah Manusia Menjaga Istiqomah Atau Latihan Ibadah Itu Dari Mulai Tanggal Satu Sampai Akhir Bulan Ramadan Apabila Seseorang Dia Telah Berhasil Nah Kemudian Maka Dia Disebut Sebagai Orang Yang Layak Untuk Menemui Lailatul Kodar Itulah Yang dimaksud Dengan Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Nabi Menyeru Kepada Umatnya Untuk Berusaha Menemui Laylatul Kodar Dengan Cara Itu Bukan Dengan Hanya Cara Ibadah Di Akhir Akhir Bulan Ramadan Saja Misalnya Begini Dari Sejak Tanggal 1 Sampai Tanggal 20 Ramadan Saya Nggak Usah Selatarawih Nanti Aja Di Akhir Akhir Supaya Saya Dapat Laylatul Kodar Karena Laylatul Kodar Itu Pahalanya Seribu Kali Lipat Begitu Dipandingkan Dengan Hari Hari Biasa Jadi Secara Logika Itu Bisa Mengganti Dosa-dosa Sebelumnya Nah Itu Sebenarnya Tidak Dibenarkan Tidak Dibenarkan Yang Semacam Itu Karena Yang Namanya Laylatul Kodar Itu Adalah Latihan Dulu Kemudian Seseorang Apibadah Sudah Terlatih Dia Dinyatakan Siap Nah Itulah Orang Yang Pantas Untuk Mendapatkan Laylatul Kodar Dan Dia Juga Kemungkinan Besar Akan Menemui Malam Malam Tersebut Karena Keistikomahannya Dalam Beribadah Lalu Bagaimana Nasib Orang Yang Telah Mendapatkan Laylatul Kodar Sebagai Mana Yang Disebutkan Dalam Dua Surat Tersebut Surat Al-Kodar Dan Surat Ad-Dukhan Bahwa Apabila Seseorang Telah Melatih Jiwanya Kemudian Telah Berhasil Nanti Dia Akan Mengamalkan Segala Yang Dilakukan Di Bulan Ramadan Itu Di Bulan Bulan Lainnya Sehingga Kehidupannya Menjadi Jauh Lebih Baik Sekali Maka Disana Allah Menyatakan Bahwa Orang Tersebut Telah Ditetapkan Sebagai Orang Yang Akan Selamat Sampai Akhir Hayatnya Dan Sampai Akhirat Juga Kemudian Yang Kedua Bahwa Dalam Kehidupannya Dia Akan Merasakan Kehadiran Malaikat Yang Senantiasa Membimbing Kemudian Memandunya Pada Jalan Kebenaran Serta Membantu Untuk Menangkal Dari Godaan Godaan Atau Keburukan Keburukan Dalam Hidupnya Itulah Yang Disebut Dengan Salamun Hiyahat Tamat La'il Fajr Meskipun Disana Disebutkan Dia Akan Selamat Dia Akan Mendapatkan Salam Sampai Fajar Saja Tapi Sebetulnya Itu Menunjukkan Bukan Hanya Sampai Fajar Tetapi Sampai Akhir Hayatnya Bahkan Sampai Akhirat Demikian Teman-teman Bahasan Tentang Laila Telkodar Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Saya mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangannya Dan mungkin Pembahasannya Agak Muter-muter Kita Berdoa Semoga Kita Mendapatkan Laila Telkodar Dan kita Berhasil Melatih Diri Kita Melalui Bulan Ramadan Ini Sehingga Menjadikan Kita Orang Yang Bertakwa Di Bulan-bulan Selanjutnya Setelah Ramadan Ini Sehingga Kita Bisa Selamat Dunia Dan Akhirat Harus Dipahami Bahwa Sesungguhnya Agama Itu Menyeru Pada Kebaikan Manusia Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Kebaikan Itu Demikian Mohon maaf Sekali Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh